Key Friends, Rabiul Awal adalah bulan yang sangat istimewa dan dinantikan seluruh umat Islam di dunia. Karena pada bulan tersebut lahir, sosok kekasih dan putusan Allah SWT, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selentaknya dalam G24, karya untuk semua golongan. Dalam bahasa Arab, maulid mengandung makna hari lahir. Dan perayaan atau peringatan maulid Nabi dinilai sebagai momen untuk memingat, menghayati dan memuliakan pelahiran Rasulullah SAW. Menurut catatan Syed Al-Baqri, peringatan maulid Nabi dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu. Tepatnya pada jaman dinasti Ubaid, tanggal 12 Rabiul Awal. Kalian berhijriah, sekitar abad keempat hijriah. Saat itu masyarakat dari berbagai kalangan berkumpul di suatu tempat, bersama-sama membaca ayat-ayat Al-Quran, menyimak sejarah ringkasan kehidupan dan juga perjualan Rasulullah. Dan juga melantunkan sholawat. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia, memiliki sejumlah tradisi unik dalam memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Mulai dari zikir bersama, lalu dilanjut dengan mendengarkan ceramah agama, dan diakhiri dengan makan bersama. Kemudian di Cirebon ada gelar upacara panjang jimat namanya, yang kalau diartikan secara hakiah, kata panjang itu mengacu pada bentuk piring peninggalan sejarah yang diisi berbagai macam kanan. Dan juga dianalogikan dengan proses kelahiran Nabi. Sedangkan jimat itu sendiri merupakan akronim dari kata diaji dan arumat, yang berarti dipelajari dan diamalkan. Ini mengacu pada ajaran Islam dan mengetaulah dani Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau di Banyuwangi ini, ada tradisi mengarah keibuan telur yang ditancap pada sebatang modis. Kalau dipandang lain lagi, ada pohon buatan yang dihiasi beragam uang kertas asli-asli loh Jifans. Ini sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Allah SWT dan Rasulullah. Bahkan kalau di Sulawesi Selatan, ada yang merayakannya dengan mengarah ke replika kapal atau julum-julum yang berisi hidangan khas masyarakat setempat, serta hiasan khas longsi. Wah pokoknya beragam dan meriah deh. Nah kalau di tempat kamu gimana Jifans? Intinya ya, dibalik semua jenis perayaan yang ada di negara kita ini, adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT dan juga Rasulullah SAW. Atas kehadirannya, sebagai contoh taulah dan bagi umat Islam di seluruh dunia. Demikian informasi G24, kali ini untuk semua kalah. Terima kasih.